Agung Nugroho mengaku akan menyiapkan program jemput bola dalam menyerap aspirasi masyarakat Pekanbaru jika terpilih menjadi wali kota Pekanbaru. Program ini dirancang mirip seperti reses Dewan, sehingga Agung dapat mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat terhadap Pemko Pekanbaru. Dalam menjemput aspirasi masyarakat Pekanbaru secara langsung, bakal calon wali kota Pekanbaru Agung Nugroho mengaku telah menyiapkan salah satu program yang didesain mirip dengan reses anggota Dewan. Dengan program ini, Agung ingin dapat bertemu dan mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat terhadap Pemko Pekanbaru ke depan. Jika dirinya terpilih, program ini akan digelar secara berkala, tidak hanya sekali dalam setahun. Hal ini berbeda dengan Musrembang selama ini. Program ini menurutnya akan sangat efektif dalam mendengar keluhan masyarakat karena sudah dijalaninya selama menjadi anggota DPRD Riau. Kami ini berasal dari masyarakat yang memang mewakili masyarakat menjadi anggota Dewan di Provinsi Riau pada waktu itu. Dan saya, Pak Markarius, Bu Sulasri, dan Ibu Dr. Sari yang memang hari-hari berhadapan dengan masyarakat. Ketika kami menjadi wali kota, kami tidak ingin menghilangkan program ini. Yang setiap waktu akan ketemu dengan masyarakat, membuka forum-forum di RTRW, forum-forum bersama masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi kepada kami. Sehingga kami tahu dan bagaimana perkembangan masyarakat di kota Pekanbaru ini berkala. Bukan hanya setahun sekali, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya adalah kegiatan-kegiatan yang besar atau seremonial, seperti Musrembang, tidak. Kami tetap akan melakukan yaitu jemput bola ke masyarakat, tetap melaksanakan seperti reses-reses dan juga menjemput-jemput aspirasi di tengah-tengah. Meski telah merancang program ini, namun demikian Agung mengaku belum menamai program ini. Agung mengaku masih membahas nama yang tepat terhadap program tersebut dan segera menyampaikannya kepada masyarakat. Tim Liputan Ceria TV melaporkan.